Inilah pembelian pemain termahal yang dilakukan oleh West Ham United. Di urutan 20 ada Dimitri Payet, pemain yang dibeli dari Marseille dengan harga 15 juta euro. Di urutan 19 ada Emerson Palmeri, pemain yang dibeli dari Chelsea dengan harga 15,40 juta euro. Di urutan 18 ada Thomas Socek, pemain yang dibeli dari Slavia Praha dengan harga 16,20 juta euro. Di urutan 17 ada Andy Carroll, pemain yang dibeli dari Liverpool dengan harga 17,50 juta euro. Di urutan 16 ada Cicarito, pemain yang dibeli dari Bayer Leverkusen dengan harga 17,80 juta euro. Di urutan 15 ada Andri Yarmolento, pemain yang dibeli dari Dortmund dengan harga 20,70 juta euro. Di urutan 14 ada Maxwell Korn, pemain yang dibeli dari Barley dengan harga 20,70 juta euro. Di urutan 13 ada Gerard Bowen, pemain yang dibeli dari Hull City dengan harga 21,30 juta euro. Di urutan 12 ada Marco Arnatovi, pemain yang dibeli dari Stok City dengan harga 22,30 juta euro. Di urutan 11 ada Syed Benrahma, pemain yang dibeli dari Brentford dengan harga 23,10 juta euro. Di urutan 10 ada Andre Ayu, pemain yang dibeli dari Swansi dengan harga 24,10 juta euro. Di urutan 9 ada Isanio, pemain yang dibeli dari Toulouse dengan harga 25,50 juta euro. Di urutan 8 ada Pablo Fornals, pemain yang dibeli dari Villarreal dengan harga 28,50 juta euro. Di urutan 7 ada Nicola Vlasic, pemain yang dibeli dari CSK Moskow dengan harga 30,50 juta euro. Di urutan 6 ada Naev Aiwer, pemain yang dibeli dari Staternance dengan harga 35,50 juta euro. Di urutan 5 ada Kurt Soma, pemain yang dibeli dari Chelsea dengan harga 35,50 juta euro. Di urutan 4 ada Gianluca Scamaca, pemain yang dibeli dari Sassolo dengan harga 36,50 juta euro. Di urutan 3 ada Felipe Anderson, pemain yang dibeli dari Lazio dengan harga 38,50 juta euro. Di urutan 2 ada Lucas Paqueta, pemain yang dibeli dari Olympic Lion dengan harga 42,95 juta euro. Dan di urutan 1 ada Sebastian Haller, pemain yang dibeli dari Entrak Frankfurt dengan harga 50,50 juta euro.